Halo selamat pagi, selamat senang atau selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini Welcome back to my youtube channel Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja Oke pada video kali ini, kita akan unboxing bareng-bareng tentang Seperti judulnya, album legendaris ya Dari salah satu penyanyi di Indonesia Dan dari judulnya sudah tahu ini adalah CD Ari Lasso Jadi CD ini pertama kali terbit tahun berapa? 2001 Ya 2001 dan baru di tahun 2022 ini aku baru punya Baru sempat kebeli dan baru sempat memiliki Oke daripada kenapa langsung aja kita unboxing bareng-bareng Di sini, ya meskipun seiring dengan kemajuan musik streaming ya Tapi buat aku yang termasuk generasi 90an yang sudah terbiasa dengan album rilisan fisik Jadi mengoleksi album fisik ini adalah sebuah nostalgia lah Nostalgia tersendiri Tersendiri, kenapa? Karena buat generasi kami Mendengarkan musik Seperti ini tuh biasanya ada Apa ya Di dalam kaset atau CD itu dapat Sebuah bonus Apa? Dapat kredit lah Kalau kata kredit ada teksnya, lirik dan lagunya Seperti itu Jadi ada dua CD Ini ada CD Album pertama Ari Lasso setelah keluar dari Dewa Sendiri dulu Dan yang satunya album kedua Ya keseimbangan Jadi album ini cukup Cukup Buat aku cukup berkesan banget sih Karena pertama kali denger ini waktu aku SD Jadi udah berapa puluh tahun ya Hampir 20 tahun Oke kita unboxing aja Selain itu aku juga dulu hanya punya kaset ketiknya aja Ini Dan baru sekadang punya CD-nya Oh ya ini kaset CD ya CD cuma audio aja Nggak ada videonya Jadi kayak MP3 CD biasa Seperti ini Nampakan fisiknya Covernya juga hampir sama Dengan ini Yang versi tipnya Kita buka aja Dari album yang pertama Album sendiri dulu Jadi ini Album yang menurut aku Cukup Cukup fenomenal lah inilah Ada lagu Hampir semua Lagu di album ini tuh bagus-bagus Entah kenapa musisi zaman dulu tuh Hampir setelah dari 12 track 8 track tuh Lebih dari separuh tuh bagus-bagus semua Seperti ini Nah ini kasetnya seperti ini Ya Sendiri dulu Jadi setelah Ari Lasso Hengkang dari Diwa Jadi memutuskan untuk solo album Nah Kita lihat kreditnya Seperti ini Ini dari kiri ya Nah di album pertama ini ya Menurutku lagu favoritku tuh ada di Ini lagu perbedaan Nah itu lagu Cukup fenomenal Yang menggambarkan cinta beda agama ya Menurut aku Dan yang paling menarik Video klip di album pertama ini Di lagu Perbedaan ini Dilaksanakan di Jogja Tepannya di gereja gotik Ya gotik di Saidan Waktu itu waktu-waktu kuliah di Jogja Kondisi bangunan ini sudah terlantar Tapi kayaknya sekarang udah diperbaiki Buat kalian yang penasaran dengan video klip Ari Lasso Yang bersuduh perbedaan Shooting video klipnya tuh berlatar Kayak bangunan Eropa gotik gitu lah Nah itu di Jogja Nah ini adalah video Yang pernah aku upload Tentang gereja gotik Saidan Kayak gini Ini gak jauh video dengan Kasih tipnya ya Jadi di album ini Lagu yang cukup fenomenal Itu ada lagu Ini ya Selamat Jalan Mama Itu juga bagus Terus Misteri Lahiri Juga ciptaan Almarhum Erwin Prasetya Basisnya Diwa Nelangsa itu juga bagus Itu ada backing vokalnya Melik Guslau Terus Menjaga hati Menjaga hati ini Ciptaannya Piu Jadi biarnya Dulu waktu Aku masih ingat Dulu pernah menjadikan soundtrack Sinetron Di RCTI Eh bukan TPI Tahun 2000an Terus ada Jika Ini duet Bersama Melik Guslau Dan perbedaan Lagu favorit Oke Kita lanjut ke Unboxing yang Album kedua Rilasuk Oh ya kenapa Aku cuma beli dua Ya selain karena Dananya mepet juga Tapi Album yang cukup Berkesan lah Buat aku Album Punya Emosional Sendirilah Seperti ini Ya ini albumnya Nah Ini Nah album keseimbangan Ini lagu Favorit aku Itu ada di lagu Hampa Yaitu lagu Itu Terus lagu Rahasia perempuan Ciptaanah Madani Jadi lagunya itu Agak jorok ya Jalan ikutak panjang Itu juga pernah Tampil di TV Video klipnya Nah seperti ini Keseimbangan Nah ini yang aku suka Dari style Nyari Lazo Waktu itu Style Jaket jean Dan celana jean Nah ini selalu Menjadi salah satu Yang menjadi inspirasiku Memakai Baju Bapanya Jaket Jaket jean Kayak gini Nah ini di album Keseimbangan Oke Oke mungkin cukup Ini aja Video dari aku Terima kasih udah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe Dan share Jika video ini Membawa kalian Bernostalgia Aku Wisnu Pratama Oh iya sebelum Kita berpisah Mungkin apakah kalian punya Mempunyai kenangan indah Bersama dua album ini Apakah ada momen-momen Tersendiri Ya karena menurut aku tuh Salah satu Mesin waktu yang Nyata itu adalah lagu Selain lagu Juga masih ada foto Video Dan sebagainya Oke aku Wisnu Pratama Thank you for watching this video Bye 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 Sub indo by broth3rmax